TKN Prabowo Gibran klaim 100 ribu pendukung bakal gelar aksi depan MK. Sebanyak 100 ribu pemilih dan pendukung pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka disebut bakal menggelar aksi damai di depan kantor Mahkamah Konstitusi MK pada Jumat 19.04 mendatang. Komandan TKN Prabowo Gibran, Haris Ruslimoti, mengatakan aksi damai itu digelar untuk menepis tuduhan kemenangan kubunya karena praktek politik gentong babi. Praktik itu merujuk pada tuduhan penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos oleh Presiden Joko Widodo di masa kampanye sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Kami mendengar informasi terkait adanya aksi masa damai yang diperkirakan dihadiri oleh kurang lebih 100 ribu orang pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran yang dipusatkan di depan kantor Mahkamah Konstitusi, kata Haris dalam konferensi Pers, Slipi, Jakarta, Rabu, 17.9. Haris menyatakan tuduhan penyalahgunaan paket bansos yang didalilkan oleh pemohon dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 merupakan penghinaan dan pelecehan atas pemilih Prabowo Gibran. Ia menyebut anggapan itu mengerdilkan seluruh pemilih Prabowo Gibran yang seakan memilih hanya karena disuap oleh paket bansos. Seakan-akan 96,2 juta orang melaksanakan hak pilihnya untuk memilih pasangan Prabowo Gibran karena disuap dengan bantuan sosial, ujar dia. Haris menyatakan seluruh perolehan suara Prabowo Gibran itu didapatkan secara sah dengan cara yang demokratis. MK dijadwalkan bakal membacakan putusan sidang hasil sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 per 4 mendatang.